Pemirsa saat ini dikejar artis kita akan berusaha untuk menemukan artis-artis yang seru pastinya buat Dejok ngobrol. Jangan terlalu deket dong. Jauhan dikit. Yuk, yuk, permisi. Sorry. Kasian, kasih kasih. Kasian, kasih kasih. Lihat di sini dong. Lihat di muka gue. Hei, muka gue, muka gue. Ya udah, ya udah. Wow, wow, jangan galakan. Iya dong, santai, santai. Pak, saya yang dunia TV ini baru. Pemirsa saat ini saya sudah berada di puncak kemeriaan Insert 16th Anniversary. Di dalam studio pasti sudah banyak nih artis-artis yang bisa kita kejar untuk diwawancarai. Langsung kita masuk studio, kita cari siapa kira-kira ya. Ayo, ayo, ayo. Let's go. Jangan lama banget sih. Ayo dong, kita maju dong. Lagian kamera, mana ada kameramen touch up mulu, touch up mulu. Kan gue artis, ayo dong. Susah deh kalau kayak gini. Pelan-pelan dong, pelan-pelan dong. Pelan-pelan nih, lihat di sini udah banyak banget artis. Hai semuanya. Oh my God. Luar biasa. Luar biasa. Halo. Keren-keren banget, cakep-cakep. Sebentar. Nah, lihat nih. Mana coba, dadah-dadah sama kamera semuanya. Halo. Dadah-dadah dong di sini, ini lagi live nih. Wah luar biasa sekali, coba kita lihat. Wah Rian. Kenapa? Ini ada satu deret yang sepertinya artis-artis viral. Wow. Ini viralnya viral di sosial media, bukan panjat sosial ya. Bukan dong, beda lagi. Kalau kita kan berhenti di artis virus ya. Beda ya. Ini viral, oke let's go. Kita cari deh, kita lihat-lihat di sini. Waduh, eh tapi bentar. Kenapa? Kayaknya kan kalau kamu megang kamera agak ribet ya. Iya. Sini, sini, sini. Kemana dong? Sini, mana kameranya? Ini berat loh. Permisi ya, permisi. Mbak boleh pegangin gak mbak? Pegangin ya, pegangin. Tinggal pencet play aja, play. Biasakan megang kamera bisa lah segala macam. Nah di bawah situ, di bawah. Agak turun dikit, turun dikit, turun dikit. Turun, turun. Nah bagus, bagus. Tepuk tangan dong, baru bagus nih. Luar biasa. Ini baru artis serba bisa. Oh bisa macem-macem ya. Iya loh. Tapi eh dikamerain ke saya, ke saya. Nah gini. Hati-hati sama orang ya. Oke. Kamerain ya, oke ya. Siap, oke. Yang mau kita wawancarain ya. Siapa, siapa coba. Boleh, boleh, boleh. Sini, sini, sini. Aku seneng banget sama yang satu ini. Cuma boleh, sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar ya ganteng ya, sebentar ya. Oke, oke. Sebelahnya ganteng. Oke. Yang bener dong masa cantik-cantik dibilang ganteng. Let's go. Kita mau wawancara sama Meldy di sini. Wih. Hai. Hai. Ya. Meldy malam hari ini pakai crown. Seperti layaknya ratu. Sementara kan kamu kan terkenal dengan mendesis. Lah emang gak tau ya. Apa tuh? Kan insert bilang Meldy butuh hijau nih. Betul. Sekarang Meldy mau buktiin. Kalau Meldy adalah Cinderella. Cinderella mendesis. Cinderella mendesis. Tapi kalau misalnya mendesis pakai begini pasti jadi ratu ular. Ya memang. Memang. Geser mohon maaf. Maaf. Kesanaan dong. Ya. Di salon nih rambut. Oke. Meldy kita seneng banget bahwa akhirnya bisa berdamai dengan Dewi Persik setuju dong ya. Semua seneng banget kan. Iya. Tapi Mel. Banyak yang juga menganggap nih tante juga bahwa katanya. Aduh jangan-jangan ini juga bagian dari settingan. Pendapat kamu gimana? Enggak setuju ya. Karena disini gak mungkin dong kalau settingan sampai eh yang saya meninggal. Iya kan. Dimana ini semua adalah ujian yang harus dihadapi. Ya Alhamdulillah endingnya happy itu aja sih. Wih kita juga seneng banget. Eh tapi ini juga menjawab perasaan dari netizen juga pemirsa insert. Ada yang bilang katanya setelah berantem terus baikan katanya jobnya makin banyak. Kita mau nanya sama Meldy. Meldy jobnya selain posting endorse apa lagi ya? Alhamdulillah ada aduan stripping ya dari Transiki juga loh. Amin. Amin. Seru. Terus eh Alhamdulillah job nyanyi juga makin banyak. Iya. Ya sabuduannya aja lah. Mohon maaf. Oh iya 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 maaf maaf maaf. Aduh 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 aduh. Ya ya makasih ya makasih makasih. Mohon maaf dulu. Oke oke kita ambil aja. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke saya aja deh ya. Nah tapi gini 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 gini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nyebut takut sawan. Oke Meldy harapannya apa sih buat kamu kedepannya nanti sebenernya? Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih membuktikan mungkin tahun depan ntar yang 17 anniversary Meldy yang nyanyi di depan. Oh gak pakai lip sync ya. Gak boleh lip sync disini. Enggak dong. Enggak mungkin lip sync mixing. Awang ya kamu lirik aku. Oh iya iya iya. Makasih ya makasih ya. Kita berikan tepuk tangan buat Meldy. Oke tapi kalau Meldy ini hot di atas panggung juga ada yang lebih hot. Ini jauh lebih hot lagi karena kita juga akan melihat siapa saja penerima penghargaan untuk kategori. Hot mom and hot dad. Ini dia. Wow berikan tepuk tangan yang berniat dong. Hot mom and hot dad. Intern 16 anniversary. Dan kalau ngomongin hot mom disini ada tiga orang disini hot mom. Betul buba. Tahun depan ini akan ada yang menjadi nominasi lain lagi. Siapa? Masah Nas. Oh bisa jadi. Terus siapa lagi? Ada juga siapa lagi yang nominasi. Oh Lucinta Luna juga. Oh Lucinta Luna. Mont mom, Mont mom, Mont mom. Hei, 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 hei. Hello. Gini. Hot mom. Itu ada Sandy Olivia. Sebentar ibu. Sebentar ibu maksudnya. Ada Sandy Olivia. Emang Lucinta Luna bukan hot mom? Belum hamil. Belum hamil ya Shay. Lagi program ibu. Lagi program. Lagi program. Lagi program. Belum. Belum lagi mau di hamili. Tunggu aja. Ya. Oke silahkan lanjut. Nah pastinya disini ada tiga pertanyaan. Saya kasih untuk satu-satu nih pertanyaannya. Pertama untuk Mami. Mami pulang maksudnya. Kalau seandainya diperbolehkan suami pasangan untuk operasi plastik seperti saya. Adakah bagian tubuh yang ingin dirubah dan apa alasannya Mie? Mie bilang enggak. Kamu jujur ya operasi plastik. Iya dong. Kan Mir kayak Mami. Bentar. Tidunya mancung. Enggak sih aku. Mungkin apa ya. Harus jujur ya. Jujur. Harus. Ini. Oh biar lebih seksi gitu ya. Karena udah netain tiga anak. Pasti ada perubahan ya teman-teman. Oke ini punya pertanyaan lagi buat Jennifer Bahdim. Jadi kan sosok yang sangat luar biasa nih. Meskipun sudah memiliki dua orang anak. Tapi terlihat bodinya sangat seksi nih. Nah kira-kira kiat untuk menjaga bodinya tetap seksi ini seperti apa sih? Saya ke gym. Olahraga lima kali seminggu. Setiap hari satu sampai dua jam di gym. Terus makanan yang sehat yang paling penting. Wow luar biasa. Ya. Oh ya satu pertanyaan nih buat Jennifer Bahdim. Untuk seorang Jennifer Bahdim. Itu kiat-kiat untuk menina bobokan soal apa? Anak-anak itu seperti apa sih? Kalau boleh tahu boleh di-share mungkin. Kiyomi dan Kenji. Ya. Kiyomi is yang super sweet loving sister. And Kenji is the very active little boy. Sudah main bola. Nah selanjutnya ada Kak Kimi nih. Pertanyaannya udah disebutin semua sebenernya. Nah kalau Kak Kimi saya ingin nanya nih satu lagi. Kak Kimi ini sempurna banget nih. Apa bagian tubuh Kak Kimi yang paling Kak Kimi suka? Dan apakah masih akan modeling lagi setelah ini? Gombal kamu bubah. Terima kasih. Good evening everybody. Bagian tubuh yang saya sukai actually from head to toe. Saya ini orang yang sebenernya sangat percaya diri. Sebagai seorang wanita saya sangat percaya diri. Walaupun ada kekurangan. Saya rasa kekurangan itu harus ditutupi. Kalau ada pepatah yang mengatakan. Jadikan kekurangan kamu kelebihanmu. Kalau saya tidak. Kekurangan saya saya tutupi. Saya kasih lihat yang bagus-bagusnya saja. Terus kalau ditanya masih mau modeling apa enggak. Sebenarnya memang saya sudah jarang. Saya sudah tidak aktif lagi sebagai model. Saya sekarang mengajar di modeling school saya. Kimi Jayanti School. Saya hanya berjalan apabila ada permintaan khusus dari designer. Baru Mam Kimi akan jalan. Cucuk. Luar biasa. Tandanya itu mahal sekali ya. Luar biasa ya. Luar biasa sekali loh. Dan ini loh Astrid. Yes. Mereka ini benar-benar panutan banget nih. Suatu saat nih misalkan kalau saya menikah. Nih saya berharap pengen punya istri itu seperti mereka gitu. Amin. Cari aja dulu pak. Jojo banget. Amin. Sudah hati. Makasih Astrid. Bukannya sudah pernah. Eh. Sudah dua kali ya kan. Oh ya baik. Dan ini kita kasih lupa harganya ya. Oke. Oke selamat buat Jennifer Baty. Tepuk tangan sekali lagi Buatnya Jenny Buat. Kimi dan Wilan. Kamuang untuk Mama Mulan. Terima kasih. Dan juga Wulan Guridno. Baik. Kalau tadi kita berbincang-bincang bersama dengan 3 hot mama sekarang. Kita ngobrol aja nih langsung dengan 3 hot daddy. Ada Duda, Masya, dan juga Glenn. Hot daddy loh. Bukan hot panas baktutnya pak. Bukan mbak, idaman banget idaman. Mohon maaf, mohon maaf. Family man gitu loh. Family man banget ya. Apa kabar pak Duda, bapak wali, aku mesti salam. Aduh, mohon maaf pak. Mohon izin, mohon izin. Siap salah pak, siap salah. Apa kabar Glenn? Berulang tahun istrinya kemarin. Chelsea, happy birthday. Oke, sebelum aku memberikan penghargaan tersebut ya, aku pengen ngobrol-ngobrol dulu nih. Iya pastinya. Aku penasaran banget sama bapak wali. Apa cu, kira-kira. Tapi sekarang panggil Bang Pasya aja ya, di panggung soalnya kan. Bang Pasya, kan family man ya. Berarti udah deket banget dong sama anak-anaknya. Pertanyaan pertama buat Bang Pasya. Sebutkan nama beserta dengan tanggal lahir ke tujuh anak Bang Pasya. Siap, satu, dua, tiga. Anak-anak pertama, Kisya Alvaro Putra Sigit. Itu 20 Mei 2004. Oke. Terus anak kedua, Syakina Azalia Putrina Pasya itu 17 Juni 2006. Yang ketiga, Nasya Anaya Putri Valentina Pasya itu Valentine 2009. Terus Dewa Hikarizai dan Ibrahim itu 22 Desember 2011. Terus Saka Diantara Sultan Yusuf itu 17 Agustus 2013. Terakhir? Dan, no 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 belum terakhir, masih dua lagu. Oh dua lagi? Iya, Alian Atta Raja Sulaiman itu 7 Desember 2015. Last one itu Princess Kaila Mutera Pasya itu pas Kartini ya, 21 April 2017. Wow, terbukti ya. Mau jamnya? Jamnya saya juga tahu. Mau nambah satu lagi? Anda berhasil menjawab. Pengen, pengen. Mau dapet delapan. Rencana maksimal berapa nih? Udah gak bisa sebenarnya. Aduh, itu kayaknya semacam hobi ya. Udah ditutup. Hobi bikin anak kayaknya. Ini dia langsung awardnya. Oke, sekarang aku ke Mas Dude ya. Mas Dude nih. Semua orang tuh pada bertanya, sebenarnya ini Dude nih, dude? Atau memang benar asli dari papa mama namanya Dude? Ada artinya enggak sih dari Dude itu? Jadi Dude itu singkatan dari tanggal lahir. 2 Desember. Serius? Dude, betul. Nama asli? Nama asli. KTP, akte kelahiran, buku nikah sama semua. Dude. Kalau mau panggil Dude juga boleh, terserah bebas. Boleh. Itu ternyata singkatan dari tanggal lahir. 2 Desember. Dude. Biar gak lupa papa mamanya itu maksudnya. Dude. Boleh saya akan diberikan? Langsung saja kita berikan awardnya untuk Hot Dad. Nah, kalau samping aku nih. Ini keren banget. Keren banget. Coba banget. Coba banget. Jadi cerita cintanya aja nyatakan dari sinetro menjadi kenyataan sampai hari ini. Nah kan sekarang udah punya anak, udah jarang ber-acting. Dengar-dengar katanya sekarang ada bisnis baru nih. Ini bisnisnya juga yang international, apakah benar? Wow, kamu mau nyanyi barengan Chelsea? Go international. Enggak, jadi sekarang kita udah di belakang layar. Jadi sekarang kita bikin like an agency buat K-pop. Jadi di Korea memang. Jadi kita emang produserin band K-pop. Dan kita memang sekarang lagi terbuka buat anak-anak yang berbakat yang di Indonesia. Untuk bisa join us as trainees. Dan kita bisa jadiin mereka jadi international K-pop. Go to Korea. Ya, men. Kita kedengan Blackpink. Let's go, right. Aku mau. Aku bisa. Do it, do it. All right. Tepuk tangan dong, Pat. Teman-teman semuanya tepuk tangan dong buat Glenn. Sukses usaha semuanya ya. Dan kita membawa nama Indonesia, keluar negeri. Silahkan diberikan, Pat, ke. Ini. Congratulations. Congratulations lagi untuk ketiga Hot Daddy. Tepuk tangan yang meriah dong guys. Luar biasa ya. Oke, berikutnya masih penasaran dong kira-kira ada apa lagi sih keseruan di Insert 16th Anniversary. Langsung saja ini dia bersama dengan Dara dan Kristi. Terima kasih. Terima kasih Artrik, Patricia, Bubba dan juga Rulyabi. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk para Hot Mom dan Hot Dad pada malam hari ini. Congratulations. Congratulations. Karena memang ya senang banget lo boleh bawain kategori ini. Karena memang di tengah prahara atau lika-liku keluarga selebriti. Itu masih ada banyak sekali loh pasangan-pasangan selebriti yang memang bisa dijadikan Hot Mom, Hot Dad. Dan juga hashtag Family Goal. Contohnya mereka-mereka ini Dara. Luar biasa. Dan tentunya kita harapkan ya semoga kekuatan cinta mereka menghempaskan pembina dan pelakor yang meraja lelah ya kan. Hati-hati kalau misalnya ngomong pembina dan juga pelakor ya. Tapi kita doain ya semoga kita juga bisa kayak mereka gitu loh kan. Saling mendoakan kita ya, Kirsti. Dan menonton semuanya pada jomblo. Saling mendoakan buat diri sendiri ya kan. Oh iya bener-bener, boleh-boleh, boleh-boleh ya. Ngomongin soal cinta nih ya. Setiap orang kan bisa mengekspresikan cinta dalam bentuk apapun. Dan ke siapapun. Benar, ke siapapun. Contoh, misalnya kayak aku sama kamu partner siaran gitu kan. Kamu sama teman-teman yang lain, sama calon suami kamu juga bisa. Harus, pastinya ke keluarga, ke siapapun ya. Dan mungkin kita bisa mencontoh salah satu penyanyi ini yang memberikan cintanya dalam sebuah lagu. Nah kalau penyanyi yang satu ini, ini juga kalau misalnya aku lihat di Instagramnya. Itu memang benar-benar juga bisa masuk dalam kategori salah satu hashtag family goals. Kenapa? Karena kalau kita lihat zaman dahulu dia kan berjuang untuk mendapatkan istrinya. Makanya lagu-lagunya selalu kece dan selalu menyentuh. Kayaknya walaupun kita akan dibawah ini ya. Tapi kalau ingat-ingat kisah perjuangan dia mendapatkan istrinya, itu luar biasa loh. Benar. Kekuatan cinta tidak mengalahkan siapapun. Wow. Tantangan dari manapun, tetap dia maju terus. Maju terus. Dan langsung saja ini dia Judika dengan Cinta Karena Cinta. Jangan lupa untuk tekanan. Aku hanyalah manusia biasa. Bisa merasakan sakit dan bahagia Izinkanku bicara Agar kau juga dapat mengerti Kamu yang buat hatiku berkena Rasa yang telah ku lupa, ku rasakan Tanpa tahu mengapa Yang ku tahu inilah cinta Cinta karena cinta Tak perlu kau katakan Tanpa alasan cinta datang dan bertata Cinta karena cinta Jangan tanyakan mengapa Tak bisa jelaskan Karena hati ini telah bicara Kamu yang buat hatiku berkena Senyumanmu mengerti Semua Tanpa aku sadari Merasuk di dalam Merasuk di dalam Dan tanyakan mengapa Tak bisa jelaskan Karena hati ini telah bicara Terima kasih 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 Bisti Kita jalan-jalan berapa ke hood insert Habis ini aku setrika dulu baju suamiku Habis itu kita jalan oke Hmm Wangi banget ya Kamu pake parfum ya Pasti mahal deh Gak perlu lagi aku pake yang mahal Aku tuh cuman cukup pake ini Parfum Kiss Pregold Ini adalah produk 3 in 1 Jadi di dalamnya itu ada pelicin Pewangi dan juga pelembut pakaian yang jadi satu Tinggal kita semprotkan aja merata Dan setrika jadi licin Oh iya aku juga mau kasih tau nih tipsnya Jadi kalo kita mau nyetrika Kita tunggu dulu ya setrikanya itu sampai suhunya panas kayak gini nih Hmm Nah terus kita paparkan pakaian di atas meja setrikaan Dan jangan lupa ya Semprotkan parfum Kiss Pregold secara merata Dan tinggal kita setrika deh Ih praktis banget ya Iya Udah gitu Kiss Pregold ini wangi Yang lebih keren lagi Gin Kalo kita pake parfum Kiss Pregold ini Bisa bertahan 2-3 minggu setelah pakaian di setrika Jadi yang ada kita makin pede kan pake bajunya Iya iya bener banget Selain wanginya yang mewah Baju kita jadi gak kusut lagi ya Bener banget semua itu karena parfum Kiss Pregold Yang gold ya Kiss Pregold Oh iya parfum Kiss Pregold ini juga udah bisa didapat di official store-nya yang ada di BliBli Kiss Pregold keharuman penuh sensasi cinta yang ambadi